Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang diterjang badai Siklon Seroja pada minggu 4 April 2021 lalu. Akibatnya ratusan pohon tumbang dan sebanyak 657 rumah rusak berat, tersapu, angin kencang, dan banjir. Pasca bencana tersebut, relawannya Yayasan Buda Seci Indonesia langsung mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, selimut, lilin, dan sembako untuk warga yang terdampak. Bantuan diberikan kepada lima warga di kecamatan Kota Lama dan kecamatan Fatu Veto yang rumahnya rusak berat akibat terjangan angin. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita distribusi paket-paket yang sekiranya sangat dibutuhkan saat ini, seperti selimut, lilin, karena listrik saja masih mati saat ini. Sambil menunggu kita paket-paket bantuan penting yang sedang menuju ke sini, sedang dalam perjalanan dari kapal dari KRI dan juga Hercules. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, kita akan mendapatkan bantuan yang jumlahnya cukup signifikan, seperti jenset, kemudian sembako, kemudian juga selimut, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kesulitan. Dalam memberikan bantuan, relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja sama dengan Bank Sinarmas Kota Kupang. Karyawan bank pun diajak untuk menjadi relawan yang bertugas memberikan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Harapannya adalah kita bank tidak hanya bertugas untuk melayani keuangan nasabahnya kita, tetapi ketika hal seperti ini kita juga turut andil, kita memberikan support. Support buat teman, saudara kita yang memang pada saat terdampak ini kita ada juga untuk mereka. Dalam menyeluruhkan bantuan, puluhan relawan mengunjungi langsung rumah warga yang rusak. Warga pun menyambut dengan hangat kedatangan para relawan. Yohanes misalnya, menurutnya bantuan obat-obatan dan selimut sangat berguna, karena ia tidak mengungsi ke tempat lain. Sehingga kakek 65 tahun ini terpaksa tinggal di rumah yang tak beratap. Pasca bencana badai siklon Seroja yang menerjang NTT, sebagian warga Kupang memilih untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Sementara itu, sebagian warga lain terpaksa pasrah dan berharap ada bantuan dari para dermawan yang bersedia membantu mereka.